Sobat Fishpin, pada video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya kita menginstall printer HP 2336 tanpa CD driver. Jaga-jaga bila mana CD driver kita rusak ataupun hilang. Nah, tidak perlu panik, kita cukup cari di website-nya, atau misalnya masih bingung, sobat Fishpin bisa lihat tutorial ini sampai selesai. Biasanya ketika USB printer sudah dikonekkan dengan PC atau laptop, biasanya dia akan auto-detect seperti ini. Tapi, ini setting-nya masih belum lengkap. Cuma keluar seperti ini. Nah, itu perlu di-install driver-nya dulu, agar semua menu bisa keluar. Oke, kita buka proses dulu. Kita ketik seperti ini. Kita pilih yang ini. Nah, di halaman ini, dia akan secara otomatis mendeteksi sistem OS yang kita pakai. Di video ini saya menggunakan Windows 10 dengan 64 bit, atau seperti Fishpin misalnya menggunakan Windows 8 atau Windows 7, tinggal ganti di sininya. Oke, ini langsung kita pilih ini aja ya. Install. Nah, kita akan diarahkan ke halaman HP Smart. Kalau kita belum install ini, kita install dulu HP Smart-nya. Terima kasih telah menonton! Tunggu beberapa saat hingga aplikasi HP Smart berjalan. Setelah dari aplikasi HP Smart, dia akan secara otomatis mendeteksi. di printer tersebut. Di sini sudah ada menu semuanya. Ada scan, ada maintenance juga. Lalu kita coba print S-PIN yang ini. Ini kita ganti ke WD-36. Ini kita ganti ke WD-36. Kita pilih yang 4. Lalu kita print S-PIN. Lalu kita print S-PIN. Nah, cukup mudah bukan? Bila Smart-nya ingin request tutorial printer atau review printer, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.